Pak SBY, bagaimana kita karokyan atau kita bikin lagu aja daripada uang bapak itu untuk bayar pendemo kan bikin gaduh negara, bikin rusuh negara Halo sahabat inspirasi news Politikus BDIP Dewi Tanjung dinilai sudah melontarkan tudingan dan fitnah kepada mantan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono Hal itu terkait cuitan Dewi Tanjung yang menduka Presiden K-6 RI itu mendanai demo menolak omnibus laut cipta kerja Dewi juga dianggap telah menyebarkan kebencian dan tudingan yang tidak mendasar Demikian disampaikan Kepala Pak Komstra DPP Partai Demokrat Osi Dermawan kepada RMUL di Jakarta Jumat 9 Oktober 2020 Bahwa pernyataan aksi dan gerakan besar penolakan UU Jumtaker 8 Oktober 2020 diinisiasi dan didanai oleh Partai Demokrat atau JGS adalah pernyataan fitnah dan hoax serta tidak berdasar Tekas Osi Untuk itu Osi menegaskan pihaknya tidak akan segan-segan membawa masalah tersebut kerana hukum Jika ada pihak-pihak yang melancarkan fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar terhadap Partai Demokrat Maka kami akan menepuh jalur hukum Imbuhnya Menurutnya tudingan dan fitnah itu sama saja telah melecekkan perjuangan masyarakat Indonesia Mulai dari kelompok puru, mahasiswa, dan masyarakat umum yang merasa ditindas melalui Omnibus Law Jumtakerja Pernyataan tersebut juga melecekkan kaum puru, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain yang turun ke jalan Yang murni menyuarakan penolakan UU Jumtaker sesaunya Partai Demokrat sambungnya sudah menyampaikan penolakan terhadap RUU Jumtaker Sebagaimana dalam pandangan mini fraksi pada 3 Oktober 2020 lalu Dan juga disampaikan dalam sidang paripurna tanggal 5 Oktober 2020 adalah keputusan partai Ia menyampaikan dalam iklim demokrasi perbedaan pandangan dan pendapat adalah sebuah hal yang wajar Sikap berbeda tersebut merupakan hal biasa dalam demokrasi Sebagaimana partai lain juga melakukan hal yang sama di parlemen Dalam konteks dan masalah yang berbeda Tekannya, apalagi lanjut osi, penolakan terhadap Omnibus Law Jumtakerja Juga tidak hanya dilakukan oleh Partai Demokrat Melainkan juga sejumlah ormas Islam terbesar di Indonesia Seperti PP Muhammadiyah dan NU Hingga aktivis, akademisi, dan juga elemen masyarakat lainnya Partai Demokrat mengajak seluruh elemen masyarakat Untuk menjaga hoax dan penyesatan informasi Yang dapat mengancam stabilitas sosial, politik, dan keamanan dalam negeri Bungkasnya 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 Terima kasih.